Raden Paku, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Giri, merupakan penguasa giri pertama yang menorehkan jejak sejarah penuh mitos dan legenda. Narasi kisahnya membuka tabir bahwa ia adalah keturunan Maulana Ishak dari Barat dan Putri Raja Belambangan. Dengan garis ibu yang menghubungkannya dengan berewira bumi, Sunan Giri dididik sebagai bangsawan tinggi oleh ibu angkatnya, Nyi Pinati, dan adiknya, Pangeran Arya Pinati atau Syaih Manganti. Pergantian nama dari Jakasamudera menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel menandai perubahan statusnya menjadi keluarga penguasa Surabaya bergelar Raden, bagian dari keluarga Maharaja Majapahit. Saat Majapahit terpecah-pecah, Raden Paku mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dan mengangkat dirinya sebagai penguasa dengan gelar Sunan Giri. Gelar politis Prabu Satmata yang disandangnya mencerminkan keberadaannya sebagai penguasa politis. Bekas keraton Sunan Giri di Menganti, Gresik, menjadi bukti fisik kekuasaannya, dengan bangunan seperti Bangsal Sri Manganti sebagai kantor raja. Sunan Giri tidak hanya dikenal sebagai penguasa politis, tetapi juga sebagai tokoh yang aktif dalam dakwah dan pendidikan. Ia tidak hanya mengembangkan pesantren, tetapi juga sistem pendidikan masyarakat terbuka. Permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, gendigrit, dan tembang-tembang seperti padang bulan, dan gula ganti, serta cubelak-cubelak sueng adalah inisiatifnya untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan Islam. Jejak sejarah menunjukkan bahwa Sunan Giri juga menciptakan beberapa tembang tengahan dengan metrum asmara dana dan pucung, yang disukai karena mengandung ajaran ruhani yang tinggi. Tidak hanya itu, Sunan Giri aktif menyampaikan ajaran Islam secara langsung kepada masyarakat, seringkali dalam acara selamatan dan upacara-upacara. Peran Sunan Giri dalam penyebaran Islam melibatkan pendidikan, politik, dan kebudayaan. Gelar Prabu Satmata dan Sunan Giri mencerminkan kedudukannya sebagai kepala wilayah dengan kekuasaan politis, sementara sebutan, Sunan, menggambarkan kewibawaan dan kewenangan sebagai guru suci yang melakukan diksya bagi murid-murid ruhaninya.